Intro AriFriends dalam rangka memberiakan hari jadi Kota Tanggerang ke-20 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanggerang Menyenggarakan Festival Tanggerang Bersih 2013 Puluhan stan swasta dan kecamatan Sekota Tanggerang Ikut meramaikan festival yang diadakan di Bantaran Sungai Cisadane Jalan Benteng Jaya Kelurahan Sukarasa, Tanggerang Acara yang rencananya akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 10 Maret ini Dibuka oleh Wakil Wali Kota Tanggerang Haji Arief Wismanca Alhamdulillah hari ini Kota Tanggerang mengadakan Festival Tanggerang Bersih Begitu banyak elemen-elemen masyarakat yang terlibat langsung Mudah-mudahan ini dibagian daripada semangat seluruh warga masyarakat Dengan pemerintah kota mewujudkan Kota Tanggerang yang lebih bersih Yang lebih nyaman untuk kita semua Targetnya apa? Targetnya tentunya kita tahun ini mudah-mudahan bisa meraih Adipura Gencana Tapi tentunya target itu merupakan sasaran antara Target sebenarnya sesungguhnya adalah bagaimana seluruh warga masyarakat Memiliki budaya, mencintai kebersihan untuk lingkungannya dan kota kita semua Dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Tanggerang menyampaikan apresiasinya Kepada seluruh masyarakat yang telah bersinergi dengan pemerintah Menjadikan Tanggerang sebagai kota metropolitan terbersih pertama tingkat nasional Tanggerang bersih ini sudah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita sejak tahun 2009 Dan Alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak Pemerintah, masyarakat, hadir-hadirat sekalian, warga masyarakat kota Tanggerang Yang telah antusias bagaimana kita menciptakan kota Tanggerang, kota yang bersih Terbukti dari 2008 ketika kota Tanggerang mendapatkan kota terkotor Hanya dalam waktu 2 tahun di 2010 Kota Tanggerang menjadi satu-satunya kota di Provinsi Banten Yang telah meraih adikura dari Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Arief Rismansa juga menambahkan Pemkot Tanggerang terus berupaya menjadikan Tanggerang kota yang bersih, indah dan nyaman Salah satunya dengan program Bank Sampah Dan sekarang kurang lebih sudah hampir 120 Bank Sampah Yang terwujud di tiap-tiap RW Belum lagi yang di perusahaan, di sekolah Apalagi Bapak Wali Kota kita Bapak Haji Wahidin Halim Juga telah mengintruksikan kepada seluruh sekolah yang ada di kota Tanggerang Baik negeri dan swasta Itu untuk melaksanakan program sekolah adibiyata Sekolah berbasis lingkungan Ini menunjukkan bahwa kota Tanggerang ke depan Harus menjadi kota yang maju Kota yang berwawasan lingkungan Sehingga kota ini bisa kita nikmati bersama Menjadi sebuah kota yang nyaman, yang aman, yang indah Yang masyarakatnya adalah masyarakat berakhlak kulit karimat Demikian info Reference untuk kali ini Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!